Bayangkan, gereja katolik yang pertama kali mengaktifkan kembali persepuluhan akhirnya ditinggalkan Karena itu tidak Alkitabia Loh, karena ada apa persepuluhan di Alkitab? Iya, itu adalah instruksi kepada orang Yahudi Eh, itu anunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabatuan Villa, tahukah Anda tentang perpuluhan? Nah, pendeta Chandra Teja ini dia adalah sosok pendeta yang berani mengungkap fakta bagaimana perpuluhan itu ditelan sendiri oleh para pendetanya Bahkan dia mengkritisi dengan sangat berani ketika perpuluhan itu dipakai sendiri dan membuat pendeta itu semakin kaya Dia mengkritik tentang pendeta di karismatik memang ya Kemudian di dalam narasinya itu dia menuliskan begini 40 tahun lalu mungkin hampir-hampir tidak ada anak yang kalau ditanya cita-citanya langsung menjawab mau jadi pendeta Karena pendeta waktu itu identik ceritanya sebagai, maaf, orang susah Jadi pendeta itu dulu dianggap sebagai orang susah Sehingga tidak ada orang yang mau untuk menjadi pendeta Kecuali anak-anak tersebut yang memiliki kemampuan di bawah standar Atau kepintarannya di bawah standar Begitu maksudnya dari pendeta Chandra Teja ini Dan kemudian orang tua hanya mengirim anaknya kuliah ke STT hanya jika itu adalah pilihan terakhir Atau si anak bukan anak pintar yang biasanya dikirim ke fakultas kedokteran Tetapi sekarang karena gurihnya sekali lagi Karena gurihnya uang perpuluhan maka tidak sedikit pendeta yang kaya raya Karena uang perpuluhan jemaat Dan pendeta mungkin sekarang bisa menjadi cita-cita anak-anak yang mau cepat kaya Ini tulisan yang ditulis sendiri oleh pendeta Chandra Teja ini tadi ya sahabat Tuan Vila Nah selengkapnya bagaimana mari kita ikuti penjelasan pendeta Chandra Teja ini Oke pada kesempatan kali ini Ya sebut saja ini kelanjutan dari video saya yang sebelumnya Mengenai pendeta yang gemar flexing ya Gemar pamer kemewahan Padahal kemewahannya itu dia dapat bukan dari bisnis dia Dia nggak punya bisnis, bisnisnya cuma jualan Yesus Makanya dia punya kemewahan itu Apa-apa itu bisnis jualan Yesus? Nah ini yang saya mau terangkan Misalnya sebut saja 30 tahun yang lalu Kalau Anda sudah punya anak 30 tahun yang lalu Anda tanya anak-anak Nah kamu kalau besar mau jadi apa? Rata-rata anak-anak kalau ditanya kalau sudah besar mau jadi apa Ada yang bilang jadi dokter Ada yang mau jadi insinyur Beberapa bilang ada yang mau jadi pengusaha Ada yang mau jadi arsitek Nah agak jarang gitu ya Bahkan mungkin sama sekali nggak terdengar gitu ya Saya mau jadi pendeta gitu ya Kayaknya nada gitu ya Nah saya kalau orang tanya kok Bapak bisa jadi pendeta Saya nggak pernah punya cita-cita loh jadi pendeta loh Ya Jadi nggak pernah ada di benak saya Dari kecil sekolah S1, sekolah S2 Cita-cita saya jadi pendeta Saya akhirnya sekolah S2 teologi karena diminta oleh gembala sidang saya Sebelumnya saya tidak pernah mimpi sekolah teologi Oke Jadi dengan kata lain Menjadi pendeta itu bukan impian saya Pekerjaan utama saya bukan pendeta Sudah pernah saya terangkan kan ya Saya punya usaha sendiri ya Kesibukan sendiri Tapi saya terpanggil juga Untuk melayani Saya sudah katakan juga Saya tidak makan gaji dari gereja Bahkan kalau saya diutus oleh gereja saya Ketempat-tempat yang kecil gitu ya Gerejanya kecil Saya tidak pernah mengharapkan persembahan kasih Karena saya sudah cukup Oke Nah Jadi Kalau 30 tahun lalu Anda tanya Anak-anak Anda Mau jadi apa Kenapa jarang Atau hampir-hampir tidak terdengar Mereka bilang Saya mau jadi pendeta Karena Pada waktu itu Ya Bahkan kalau kita tarik 50 tahun lagi Yang lalu gitu ya Pendeta itu Kebanyakan Rata-rata Miskin Ya 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 Kemana-mana Pelayanan naik motor Naik sepeda ontel Gitu ya Hidupnya pas-pasan Bahkan minus Kalau dia melayani di desa-desa Dia Dapat persembahannya Mungkin ketela Singkong Itu benar Ya Nah Setelah gerakan Ya saya tidak menyalahkan gerakan ini ya Karena kebetulan saya juga dari Aliran itu Ya sebut saja Dari Aliran Pentakosta Karismatik Pada umumnya Rata-rata Entah kenapa Walaupun ada juga sih ya Aliran lain yang juga Menerapkan ini Pada dasarnya semua aliran juga Ada Ini ya Tapi Penekanannya beda-beda Setahu saya Katolik Itu tidak menekankan Persepuluhan Padahal Pertama kali yang mengaktifkan Persepuluhan Itu katolik Kalau Anda mau tahu Anda bisa lihat Di buku saya ini Saya tulis Ya Persepuluhan masih relevan kah Ya Sejarah mengenai persepuluhan Ada di sini Bayangkan Gereja katolik Yang pertama kali Mengaktifkan kembali persepuluhan Akhirnya ditinggalkan Karena itu tidak Alkitab ya Loh Karena ada apa Persepuluhan di Di Alkitab Iya Itu adalah instruksi Kepada orang Yahudi Yang terikat oleh Hukum Taurat Anda baca lah buku saya Yang mau order Bukannya promosi ya Anda bisa lihat Di deskripsinya Ya Anda bisa pesan online Atau Anda nonton aja Di channel saya ini Anda lihat Ya cari mengenai persepuluhan Ada 29 episode Ya Saya jelaskan detil Oke Nah Kembali lagi Gereja-gereja yang Seperti katolik Gitu ya Ya Protestan Mainstream Mereka tidak Menekankan bahwa Jemaatnya harus Bayar persepuluhan Kalau tidak Tidak masuk surga Gitu ya Tapi saya ada dengar Beberapa gereja Pentecostal Karisematik Yang mengajarkan Kalau Anda tidak Bayar persepuluhan Anda Masuk neraka Astaga Buat apa Tuhan Yesus Mati gara-gara Anda Tidak bayar persepuluhan Anda masuk neraka Ayatnya juga Nggak ada Iya kan Kalau Anda Tidak bayar persepuluhan Pintu portal surga Tidak terbuka Astaga Alkitab juga tidak Mengajarkan itu Itu pendeta ngaco Semua ya Jadi ditakut-takuti Itu Ya Saya bukan mengajari Anda Untuk tidak Memberi persembahan Lu ya Selalu saya tekankan ini Kalau Anda Mau memberikan Sepuluh persen Dari gaji Anda Waduh Bagus banget itu Bahkan kalau Anda Mau memberikan Dua puluh persen Dari gaji Anda Puji Tuhan Apalagi kalau Anda Berani memberikan Tiga puluh persen Empat puluh Atau lima puluh persen Dari penghasilan Anda Untuk gereja Untuk menunjang Pekerjaan gereja Puji Tuhan Itu kan lebih besar Dari sepuluh persen ya Tetapi Saya tidak menyebutnya Itu adalah Persembahan Persepuluhan Persepuluhan itu Bukan uang Udah titik itu saja Ya Anda boleh baca Di Alkitab Tidak ada yang ngajarin Persepuluhan itu Dari uang Itu pun Hanya makanan Hasil ladang Dan hasil ternak Ternaknya pun Hanya empat Lembu, sapi, Kambing domba Sudah saya terangkan Berkali-kali Ya Jadi waktu itu Guru, tabib Pokoknya semua orang Yang mendapatkan upah Tidak bayar persepuluhan Dan di Yahudi Maksud saya di Israel sekarang Karena baik Allah itu Juga sudah tidak ada Ya kan Sudah dihancurkan Karena syarat Untuk memberikan persepuluhan Itu harus ada baik Allah Coba tanya pendeta Anda Ngerti nggak syarat Untuk bayar persepuluhan Harus ada baik Allah Baik Allah itu Nggak ada Bagaimana harus Bayar persepuluhan Itu pun perintah Taurat kepada orang Yahudi Maka kalau Anda ke Israel Anda tanya orang Yahudi Mereka masing bayar persepuluhan Nggak Nggak Karena nggak bisa Nggak ada baik Allah Lah orang yang mendapatkan Mandat aslinya saja Sekarang tidak bayar Kenapa Anda sok-sokan Mau bayar Sekali lagi Bukan mengajarkan Anda Untuk tidak memberi Loh ya Anda tetap harus memberi Tetapi Jangan menyebutnya itu Persepuluhan Udah itu aja Kalau Anda memberikan Sepuluh persen Dari gaji Anda Sebut saja Saya mau memberikan Sepuluh persen Dari gaji saya Jangan sebut-sebut Itu persepuluhan Itu ngaco banget Lanjut Oke Nah Karena konsep Persepuluhan yang salah Dan sudah diperkosa Habis-habisan Itu menjadi alat Untuk memperkaya Banyak pendeta Apalagi kalau pendetanya Kotbanya Persepuluhan terus Dengan nakut-nakutin Kalau Anda Nggak bayar persepuluhan Nggak masuk surga Tingkap-tingkap langit Nggak dibuka Waduh Ngibulnya luar biasa Gitu ya Itu ujung-ujungnya apa Untuk memakmurkan Dirinya sendiri Saya ngomong terus Terang aja Saya suka Apa ya Gemes gitu ya Kalau melihat pendeta Kotbanya dari Hari ke hari Minggu ke minggu Persepuluhan Terus gitu ya Ada Anda lihat saja Jangan-jangan pendeta Anda loh Yang setiap minggu Setiap saat Kalau kotba Pasti ada kata-kata Persepuluhannya Padahal gereja Itu atau Umat Perjanjian baru Tidak lagi Dimintakan Persepuluhan Karena kita sudah Dibebaskan dari Kutuk hukum Torat Loh Anda Mau masuk hukum Torat lagi Bodoh banget Anda Sekali lagi ya Bukan mengajarkan Anda Untuk tidak memberi Kepada gereja Anda Anda tetap harus Memberi Karena orang Kristen Harus memberi Untuk menunjang Pekerjaan Tuhan Nah kembali lagi Kepada pertanyaan Kenapa anak-anak dulu Sekitar 30 tahun Atau bahkan 50 tahun yang lalu Hampir-hampir Tidak pernah terdengar Saya mau jadi pendeta Karena dia melihat pendeta Itu miskin semuanya Siapa yang mau jadi Orang miskin Kira-kira begitu Kalau dia lihat dokter Wah kaya Dia lihat siapa arsitek Kaya Mau dia jadi dokter Mau jadi insinyur Mau jadi arsitek Tapi tidak ada yang Mau jadi pendeta Bahkan dulu Orang yang jadi pendeta Itu seakan-akan Orang buangan Anak yang Apa ya Yang gak pinter banget Baru disekolahin Sekolah teologi Yang pinter Disekolahin kedokteran Sekolahin arsitek Gitu Jadi Rasanya malu gitu Kalau ada anak bilang Saya mau jadi pendeta Malu gitu Karena pendeta dulu Miskin Nah sekarang pendeta Gitu ya Kaya-kaya Apalagi yang Sering ngancem Jemaatnya Untuk kasih persepuluhan Kaya Anda lihat saja Saya tidak menyalahkan Kalau pendeta Kaya raya loh ya Kalau dia benar-benar Punya bisnis sendiri Bukan dari bisnis Menjual Yesus Nah ini dia Bisnis menjual Yesus Apa itu Pak Bisnis menjual Yesus Iya Dia ajarkan bahwa Yesus Minta kita ajar Bayar persepuluhan Yesus gak pernah Minta persepuluhan Gak pernah ngajar Saya tanya ya Yesus itu gembala Gembala agung ya Artinya Dia gembala Dari seluruh gembala Sidang di dunia Pertanyaannya Gembala agung Pernah menerima persepuluhan gak Dari murid-muridnya aja Enggak kan Coba anda cari Di Alkitab Ada gak Yesus Menerima persepuluhan Dia gembala agung loh Kenapa gembala sidang Di dunia Minta persepuluhan Dari jemaatnya Oh karena Oh karena Oh yang gembala sidang ini Lewi rohani Loh Saya kasih tau ya Tuhan Yesus itu Tidak mengambil persepuluhan Karena dia bukan Orang lewi Dia dari Bani Yehuda Kalau dia berani Ngambil persepuluhan Dia akan Lebih cepat Naik ke kayu salib Nah gembala sidang Di dunia Ada DNA nya Darah orang lewi Coba tes Kalau ada pun Kalau ada pun Sedikit saja Saratnya sudah Tidak bisa Karena persepuluhan Itu bukan Uang Baik Allah Sudah tidak ada Kenapa ngotot Kenapa tidak Mengajarkan kebenaran Yang benar-benar Bahwa orang Kristen Harus memberi gitu ya Jangan dipatok Harus 10 Gini gak usah Kalau dia rela Memberikan 10 15 20 30 Bagus Tapi jangan ngancam Kalau tidak 10 Anda Masuk neraka Gak ada ayatnya Anda yang suka Mengancam itu Justru Anda Membodohi jemaat Anda Makanya tidak heran Kalau sekarang Anak-anak ditanya Mungkin ya Ada Saya mau jadi pendeta Kenapa? Kayak tuh Kayak om yang itu tuh Kayak tuh Kayak tante yang itu Kan dia jadi pendeta tuh Wih Apartemennya banyak Mobilnya keren-keren Karena jadi pendeta Padahal dia jadi pendeta Satu Dia gak punya bisnis Kenapa bisa beli apartemen Bagus-bagus Kenapa bisa beli mobil Bagus-bagus Dari hasil menakut-nakuti Sudahlah Saya buka rahasianya saja ya Iya Iya Kita sudah mendengarnya sendiri ya Pendeta Chandra Teja Ini seorang pendeta Yang sangat berani Menurut saya Karena dia mengungkap Fakta Kebanyakan dari pendeta Itu menakut-nakuti Jemaatnya Agar mau Bayar perpuluhan Kalau tidak Bayar perpuluhan Maka portal gereja Maka portal surga Tidak terbuka Buat Anda Ini dia yang membongkar Kemudian Dia juga mengatakan Kalau perpuluhan itu Adalah konsepnya Taurat Bukan konsepnya Kristen Jadi Kalau masih ada Orang Kristen Yang meminta Perpuluhan Dan jemaatnya Memberi perpuluhan Itu adalah Goblok Dia sendiri loh ya Yang ngomong Bukan saya yang ngomong Nanti sahabat warfullah Kalau masih merasa Kurang benar Mendengarnya Silahkan Dikembalikan Atau Didengarkan ulang Atau Ditonton ulang Jadi Berani sekali Pendeta ini Dan saya yakin Orang yang seberani Dia itu Biasanya akan Banyak mendapatkan Teguran Atau Bisa jadi Kemudian dia Dihina Atau bisa jadi Kemudian dia Disingkirkan Dari denominasinya Tersebut Kita tahu lah ya Banyak pendeta Seperti yang kemarin Saya ungkapkan Banyak pendeta Yang kemudian Tidak disukai Oleh para pendiri Gerejanya Atau oleh para pendiri Denomnya Ketika sudah tidak disukai Maka dia itu Biasanya Dijebak Dengan Wanita Nakal Bisa jadi Nanti pendeta Candra juga Korban Karena dia terlalu Berani Ngomong Karena dia terlalu Berani Mengungkapkan Fakta Bisa jadi Dia juga Nantinya Dijebak Dengan Wanita Nakal Nah Inilah sebetulnya Yang terjadi Di dalam Keotenan Itu ya Sahabat Kalau pendeta Candra Tadi mengatakan Juga Kalau Perpuluhan Itu sebetulnya Adalah konsepnya Orang Bani Israel Kepada Bani Lewi Tidak ada Di konsepnya Orang Kristen Bahkan Yesus Itu juga Tidak pernah Mengajarkan Itu Pendeta Candra ini Barusan juga Mengatakan Bahwa Konsep Perpuluhan Itu adalah Kutuk Hukum Hukum Taurat Yang sudah Ditinggalkan Dan memang Harus Ditinggalkan Oleh Jemaat Kristen Jadi Tidak ada Alasan lagi Pendeta Pendeta Kristen Ini Untuk Meminta Perpuluhan Kalau Seandainya Dari Jemaatnya Silahkan Memberikan Saja Memang Itu adalah Sebuah Keharusan Tetapi Kalau Seandainya Perpuluhan Ini Dijadikan Umpan Untuk Menakuti Para Jemaat Nah Itu adalah Kesalahan Dari Para Pendetanya Dan juga Mungkin Adalah Sebuah Kebodohan Bagi Para Jemaatnya Yang Masih Mau Membayar Perpuluhan Kira-kira Demikian Demikian Saja Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh